Hai hai guys, kamu lagi cari HP murah dengan kualitas terbaik, kamu berada di channel yang tepat, tonton dulu video ini, siapa tahu ini HP yang kamu cari. Assalamualaikum, Halo Sobat, kembali lagi bersama NDA Channel di sini, dan di video kali ini, kita akan melakukan unboxing dan review smartphone terbaru dari Xiaomi, yaitu Realme 12C, jadi. Mari kita langsung unboxing. Kita ambil palu untuk buka kayu paketnya. Untuk keamanan paketnya sangat mantap, jadi HP-nya saat dalam pengiriman jadi tetap aman. Oh guys, paket kayunya berhasil kita buka. Mari kita singkirkan kayu ini dulu agar kita lebih nyaman untuk review. Untuk paketnya seperti ini, masih disegal. Untuk HP-nya ini, aku pesan di Shopee. Empat hari pengiriman langsung sampai. Oh guys, jangan banyak omong lagi. Langsung saja kita unboxing. Seperti yang bisa Anda lihat, desain kotaknya cukup sederhana dengan logo Realme, yang mencolok di bagian depan. Begitu kita membuka kotaknya, kita langsung disambut dengan Realme 12C yang terlihat sangat elegan. Ponsel ini hadir dalam warna Ocean Blue. Desain belakangnya memiliki efek gradasi yang sangat menarik, memberikan tampilan yang stylish. Di dalam kotak, kita juga mendapatkan charger. HP ini masih menggunakan charger micro USB 10W, dan tentu saja di sini juga terdapat panduan penggunaan. Setelah melakukan unboxing, sekarang saatnya untuk membahas performa dan fitur-fitur yang ada di Realme 12C ini. Ponsel ini dilengkapi dengan layar besar HD 6,7 in. Pengalaman menonton yang impersif. Redmi 12C menampilkan layar yang besar. Layar yang lebih besar memungkinkan untuk melihat lebih banyak memberikan pengalaman visual yang lebih menakjubkan dan impersif untuk menonton video. Berbicara tentang performa, Realme 12C ini ditenagai oleh prosesor Mediatek Helio G85 yang cukup tangguh untuk menangani tugas-tugas sehari-hari, serta beberapa permainan ringan. Selain itu, ponsel ini juga dilengkapi dengan RAM 4 dan penyimpanan internal 64 yang dapat diperluas dengan kartu Mi CR-ISD. Sementara itu, dari segi kamera, Realme 12C ini dilengkapi dengan kamera belakang ganda yang terdiri dari lensa utama 50MP. Kamera utama 50MP yang luar biasa, foto jernih bahkan di lingkungan, dengan cahaya latar yang reduk. Pengambilan video juga sangat bagus, walaupun dengan cahaya yang minim. Hasil foto dan video yang dihasilkan cukup baik dengan detail yang tajam dan warna yang akurat. Di bagian depan, terdapat kamera selfie resolusi 5MP. Fitur lain yang menarik dari Realme 12C ini adalah baterai yang besar dengan kapasitas 5000 mAh dalam penggunaan normal. Baterai ini bisa bertahan sepanjang hari tanpa masalah. Berbicara tentang antarmuka, Realme 12C menjalankan sistem operasi ANDRO IE13 dengan antarmuka pengguna Realme OE. Antarmuka ini memberikan pengalaman pengguna yang halus dan cukup intuitif, dengan beberapa fitur tambahan yang berguna. Dengan performa tinggi dan kapasitas yang lumayan besar, harga HP ini sangat terjangkau untuk link pembeliannya aku sudah tuliskan di kolom deskripsi. Jadi, kesimpulannya, Realme 12C adalah smartphone yang menarik dengan desain yang stilis, performa yang baik, dan kamera yang mampu menghasilkan foto yang bagus dengan harga yang terjangkau. Ponsel ini menawarkan nilai yang sangat baik jika Anda mencari smartphone dengan fitur-fitur solid. Itu saja untuk video unboxing dan review Realme 12C dari saya. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk klik, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.